Rumah Sakit Ramela Muaratami milik pemerintah Kota Jayapura menerima bantuan alat kesehatan dari Megagroup dan Lions Club Portnumbai. Bertempat di RS Ramela Muaratami Kota Jayapura, bantuan berupa alat kesehatan penunjang kerja RS Ramela seperti kursi roda dan selimut diserahkan langsung oleh Presiden Direktur Megagroup dan Lions Club Portnumbai, Dahlia Yohana. Diterima oleh Direktur RS Ramela, Dr. Niko Barents. Dahlia Yohana mengatakan, kasih yang dilakukan Megagroup dan Lions Club Portnumbai telah dilakukan hal yang sama ke seluruh tanah Papua sebelum bantuan ini disalurkan ke RS Ramela. Dari-nya berharap kerjasama ini ke depan dapat mendorong RS Ramela untuk memberikan pelayanan medis secara gratis. Kita ini saya sudah beberapa rumah sakit yang harapan kemarin kan juga sudah beli APD dan beberapa barang ya untuk mereka gunakan dokter-dokter. Karena dokter-dokter itu kan penting, kalau mereka sehat kan bisa mereka merewat pasien. Dan saya percaya bahwa kami dari grup mereka dan Lions Club itu bukan hanya sampai hari ini saja, tetapi kita sudah bergerak dari tahun ke Lions Club itu sudah 3 tahun yang lalu itu sudah kami bergerak di mana-mana gitu. Dan termasuk kami pelayanan medis juga gratis untuk memberikan mereka pengobatan. Kepada Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyoman Sri Antari menyampaikan terima kasih kepada Direksi Megagroup dan Lions Club atas bantuan peralatan kesehatan lain dan ratusan lembar selimut dan sejumlah kursi roda. Lanjut, Ninyoman dengan bantuan tersebut sangat diputuhkan oleh RS Ramela. Dia mengebaratkan RS Ramela Muara Tami seperti bayi yang baru lahir. Lantaran baru beroperasi sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Memang rumah sakit ini baru ya, baru sekali. Seperti kalau bayi, bayi baru lahir, banyak yang dibutuhkan. Tuntunannya banyak ya. Jadi memang kita sangat membutuhkan berbagai bantuan baik itu untuk pembangunan maupun untuk alat-alat di dalamnya. Dan kami sangat berterima kasih kalau hari ini Presiden Direksi dari Lions Club dan Megagroup telah memberikan bantuan terhadap rumah sakit Ramela Muara Tami ya berupa selimut, tidak tanggung-tanggung, 200 ya. Kebutuhan kita ya saya rasa lebih dari cukup gitu untuk saat sekarang ini. Dan kemudian ada juga kursi roda, kemudian peralatan kesehatan lainnya, pempes, apa-apa yang dibutuhkan oleh pasien-pasien kita. Nah kita sangat dilukung. Bahkan beliau berkata tadi akan menambahkan lagi apa yang kita butuhkan. Tapi sangat berterima kasih. Wali Kota Jayapura, BN Urtami Mana menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah Kota Jayapura, Wali Kota berpesan kepada manajemen RS Ramela agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Selain menyaksikan langsung penyaluran bantuan, Wali Kota juga memantau pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 kepada tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Tim Liputan, AINews Jayapura melaporkan. Wali Kota, AINews Jayapura, BN Urtami Wali Kota, AINews Jayapura, BN Urtami